Baik pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang aturan pembulatan angka Misal kalian tidak belanja Cabai misalnya Ternyata cabai masanya adalah 12,35 kg Kan ini tanggung Jadi digenapkan ke atas menjadi 2,4 atau menjadi 2,3 Nah ya Ini rempong Maka untuk mengetahui bagaimana baiknya Ilmu fisika sudah mengaturnya Sudah mendiskusikan Hasil kesepakatannya ada 3 Pertama adalah 1 Ya ini aturan pembulatan Pertama adalah Jika angka tersebut Angka Kurang dari 5 Dari 5 Maka dibulatkan Ke bawah Contoh 1,2,3,4 Nah ya Oke Ini tingkat ke bawah Berarti ini angka penting ya Maka Ini dibulatkan ke bawah Artinya Ya seperti ini Ini ke bawah Ini ke atas Angkanya jadi naik Jadi naik 2,3 Jadi naik 2,4 Ini 2,35 Jadi turun Jadi 2,3 Nah ini namanya ke bawah Namanya ke atas Angka kurang dari 5 Ini kan angka 4 Kurang dari 5 Maka dibulat ke bawah Ini 1,2,3 Nah itu ya Maksudnya Oke Selanjutnya adalah Aturan yang kedua Angka Yang dia lebih Dari 5 Maka dibulatkan Ke atas Nah ini Kebalikan dari yang ini ya Contohnya Misal 1,2,3,4,5,8 Nah ya Dan prosesinya disini Maka ini dibulatkan Ke atas ke bawah Kita lihat Angka lebih dari 5 Nah 8 Lebih dari 5 Ya Maka Yang ini Menjadi 1,2,3,4,6 Nah Naik ya Ya Oke Ini naik Nah sekarang yang ketiga Bagaimana kalau seandainya Seperti ini Kalau seandainya 1,2,3,4,5 Dan posisinya disini Kita harus Dibulatkan kemana Atas Angka kurang dari 5 Dibulatkan ke bawah Angka lebih dari 5 Dibulatkan ke atas Kalau angkanya 5 Bagaimana Nah maka Ketuannya Kalau seandainya Ya Kalau seandainya Angka yang ini Ya Angka yang Yang dikasih bawah ini Ialah Genap Ya Ingat Kalau genap Maka Dia Dibulatkan Menjadi seperti ini 1,2,3,4 Nah Ya Namun Kalau seandainya 1,2,3,3,5 Nah Ya Tinggal selawanya disini Kan angka ini adalah Ganjil ya Nah Ganjil Maka Digenapkan Ke atas 1,2,3,4 Nah Seperti inilah Cara penulisannya Ya Atau Contoh lain 0,275 Gak seperti ini Karena ini ganjil Berarti digerakkan Ke atas 0,28 Nah ya Lihat ini Ini Ganjil Atau 0,285 Ini kan genap Genap Maka di belakang Menjadi 0,28 Tetap Nah ya Jadi Ini Aturan pembulatan Yang disepakati oleh Para ilmu fisika Sampai segitunya Gitu loh Yang dibahas Ya Oke baik Selanjut ke video berikut Selanjut ke video berikutnya